Intro Oke kembali lagi di youtube channel Dekariset Kali ini kita bakalan Review bakalan kita lihatin bagaimana unit yang murah Karena kebanyakan sekarang banyak yang jual dengan harga murah Maka dari itu kita tim skuad Dekariset bakalan nunjukin Bakalan lihatin bagaimana mobil yang Dengan harga di bawah pasaran sekarang Karena kebanyakan sekarang yang ngomen Tetangga sebelah jual mobil murah Kok kalian masih dengan harga standar Dan kebanyakan pelapak-pelapak Vios Limo Juga masih ngikutin kita dengan harga-harga standar Itu baru jualan sebenarnya Karena mereka dan kita juga ngambil Dengan harga yang mobil standar Mobil hidup Mobil layak jalan Dan mobil yang unit kita sortir Kita cek satu persatu Dan tanpa ada kendala Tanpa bekas laka Setiap penjual berhak menentukan mobil Mana yang diambilnya Untuk menjawab pertanyaan keseluruhannya Kan di lapak sebelah banyak yang mobil murah bang Oke bakalan kita liatin Nih 2010 Cuman 18 juta saja 18 juta Ada mobil yang 18 juta Kalau yang mau silakan Bakalan kita jual Oke Pengen lihat Silakan lihat Nah Kelanjutannya Setelah unit Dengan harga 18 juta Kita bakalan lengkapin Cari Bemper depan Bemper depan Fender Kita cari lagi Yang copotan Atau yang baru Agar unit Sempurna lagi Seperti bagian dalam mesin Kayak yang gak ada Radiator Kondensor AC Atau dinamo Gak ada Bakalan kita lengkapin dulu Jadi dengan harga 18 juta Unit Masih dalam keadaan Seperti itu Jadi kita bakalan Memerlukan Biaya lagi Sekitaran 5 juta 7 juta Dengan biayanya 7 juta Atau 5 juta Kondisi unit Udah seperti ini Dengan Bemper baru Fender baru Dan radiator Baru Kondensor AC Baru Atau yang copotan Bakalan kita cari Jadi Untuk membangun Mobil itu Memang bisa Untuk layak jalan Cuman Dengan harga segitu Kita penjual Juga was-wasan Karena Bakalan Ada komplain Beli mobilnya Disana Beli mobilnya Disitu Wah mobilnya Ternyata gini Rusak Baru kita pakai Sebulan Udah rusak Jadi Kita Yang Penjual Yang Gak mau Ambil pusing Lebih enak Kita ngambil unit Yang utuh Seperti ini Keseluruhan Bodi Kabel-kabel Secringnya SU komputernya Masih Bawaan Aslinya Walaupun Unit itu Bisa Normal Kembali Cuman Waktu Buat kita Ngerakit Mobil itu Lagi Kita Gak Sempat Karena Mobil Utuh Seperti ini Kita Memerlukan Waktu Satu Bulan Seperti Cat Terus Servis Mesin Cari-cari Part-partnya Yang gak ada Itu Perlu Memakan Waktu Jadi Kita Lebih enaknya Jualan Dengan Kondisi Grid A Yang layak Jalan Yang unit Utuh Dan Unit Masih Ori Keseluruhannya Bawaan Dia Tinggal Kita Restorasi Aja Kita Cat Kita Perbaikin Lagi Kita Salon Kita Bersihin Keseluruhan Unit Dari Daripada Kita Membangun Unit Dengan Modal Murah Modal 18 Juta Dengan Penambahan Biaya 5 Juta 7 Juta Kita Bisa Jual Diangka 30 28 27 Juta Dengan Biaya Segitu Modal Bakalan Ke Modal Sekitar Satu Bulan Tuh Kalau ini Unit Kita Tinggal Minta DP Sama Konsumen Konsumen Mau Order Kita Kita Minta DP Unit Unit Sudah Kita Jelasin Ini Plat Nomornya Ini Riwayat Mobilnya Ini Pengerjaannya Sampai Proses Jadi Sampai Unit Kita Bikin Video Review Yang Sudah Jadi Chatnya Oke Untuk Hari Ini Sekian Dulu Review Kita Soal Unit Dengan Harga Murah Semoga Setelah Lihat Video Ini Penonton Konsumen Calon Pembeli Vios Limu Bakalan Paham Jadi Gak Ada Harga Murah Itu Yang Berkualitas Karena Harga Murah Itu Pasti Ada Sebab Dan Di Setiap Pool Bagi Pedagang Pedagang Vios Limu Itu Setiap Lapak Lapak Setiap Yang Jual Vios Limu Itu Bebas Ke pool Mana Saja Karena Perusahaan Ini Poolnya Begitu Banyak Jadi Jadi Seperti Kita Pedagang Vios Itu Memerlukan Waktu Sorter Unit Sekitaran Seminggu Kita Pergi Ke Depok Ke Bekasi Ke Bintaro Dan Banyak Unit Yang Kita Cek Dulu Dan Yang Masuk List Untuk Dijual Kita Cek Dengan Plat Nomor Kita Cek Dengan Nomor Pintu Dan Kita Hidupin Dulu Kita Bawa Mekanik Dulu Suruh Mekanik Kita Ngecek Mobil Dulu Karena Kita Dikasih Orang Perusahaan Mobil Dengan Harga Modal 37 Atau 38 Mobil Tidak Terima Komplen Sama Perusahaan Jadi Para Pedagang Pedagang Vioslimo Harus Teliti Dan Harus Matang Dalam Penghitungan Estimasi Perbaikannya Karena Nanti Bukannya Untung Malahan Untung Nah Sekarang Kita Udah Kita Tampilkan Keseluruhannya Bukannya Bukannya Kita Nggak Bisa Jualan Mobil Murah Kita Juga Bisa Jual Yang Murah Cuman Kita Jaga Nama Baik Kita Jaga Nama Kualitas Bengkel Kita Sama Seperti Senior Senior Kita Yang Jualan Dengan Masih Harga Standar Masih Dengan Harga Pasaran Itu Masing Masing Bengkel Menjaga Nama Baiknya Karena Menjaga Nama Baik Itu Susah Karena Nama Jelek Itu Sebentar Satu Kali Mobil Satu Unit Mobil Kalau Udah Komplain Itu Nama Bisa Jelek Jadi Untuk Para Penonton Jadilah Pembeli Yang Cerdas Bukannya Kita Enggak Bisa Jualan Yang Murah Kita Juga Bisa Cuman Kita Takut Dikomplain Takut Diteriakin Di Media Sosial Seperti Unit Yang Udah Kita Sortir Ini Setiap Pedagang Harus Bawa Ban Sendiri Karena Ini Mobil Ban Gak Bisa Dipakai Lagi Dan Aki Harus Kita Beli Lagi Baru Karena Unit Akinya Udah Pada Tekor Dan Unit Yang Kita Ambil Memerlukan Biaya Lagi Seperti Beli Ban Aki Dan Gaji Montir Karena Montir Yang Memilih Langsung Mobil Bersama Tim Kita Karena Mobil Bersama Sama Tim Kita Sortir Dulu Kita Cek Dulu Seperti Ini Unit Banyak Sampai Belakang Itu Harus Kita Cek Satu Persatu Dulu Kita Cek Bagian Sasis Depan Yang Gak Ada Bekas Laka Yang Gak Ada Kropos Yang Gak Ada Bekas Banjir Nya Ini Kita Cek Satu Persatu Dulu Karena Memilih Mobil Yang Berkualitas Itu Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama Karena Nanti Mobil Sampai Bengkel Itu Ada Estimasi Perbaikannya Lagi Nah Seperti Ini Unit Ini Unit Bakalan Kita Ambil Karena Lulus Dari Sortiran Kita Ini Unit Tanpa Harus Beli Bemper Baru Beli Fender Baru Atau Kap Mesin Baru Karena Ini Mobil Fisiknya Keseluruhan Ori Masih Milik Dia Masih Ori Kaca Masih Asli Dan Keseluruhan Bodi Masih Terlihat Rapi Gak Ada Yang Bekas Laka Gak Ada Yang Kropos Angka Dari Itu Kita Sortir Itu Memerlukan Waktu Karena Tiap Satu Unit Bakalan Kita Cek Dulu Kita Tes Dulu Dan Setiap Unit Itu Kayak Gini Wajar Bemper Belakang Kayak Lampu Lampu Itu Kadang Ada Yang Pecah Seperti Ini Itu Yang Bakalan Kita Ganti Lagi Pas Nyampe Bengkel Kita Restorasi Lagi Kita Ganti Baru Kita Cek Dulu Dan Setiap Unit Yang Kita Pilih Bakalan Kita Tandain Nama Kita Oke Sekarang Udah Mau Masuk Jam 7 Sudah Maghrib Kita Mau Balik Dulu Jadi Unit Yang Kita Sortir Gak Bisa Langsung Kita Bawa Kita Cek Dulu Kita Hidupin Dulu Layak Apa Enggak Buat Kita Ambil Kita Bawa Ke Bengkel Dan Untuk Harga Kalau Disebut Murah Kita Dari Bengkel Kesini Memerlukan Biaya Jadi Seperti Isi BBM Isi Bensin Beli Ban Beli Aki Dan Gaji Bapak Mekanik Dan Biaya Kita Selama Seharian Ini Sudah Cukup Lumayan Jadi Gak ada Yang harga Yang murah Murah Karena Keseluruhan Itu Butuh Proses Dan Memerlukan Biaya Jadi Wajar Setiap Pedagang Memberikan Tarif Harga Untuk Unit Sesuai Dengan Keuntungannya Juga Gak Mungkin Kita Jualan Gak Ada Untung Kita Sebagai Jasa Jasa Perbaikan Jasa Cat Kita Buka Bengkel Keseluruhan Itu Memerlukan Modal Jadi Wajar Aja Kita Dalam Jual Beli Ini Ngambil Untung Cuman Gak Untung Yang Terlalu Besar Karena Kita Ngikutin Pasaran Juga Dan Setelah Ini Kita Sudah Review Mobil Dengan Harga Murah Tadi Mungkin Setelah Ini Pembeli Bisa Berfikir Ngambil Dua Opsi Opsi Pertama Budget Dengan 30 Juta Cuman Kondisi Mobil Seperti Itu Atau Opsi Kedua Unit Yang Kita Pasarkan Yang Kita Jual Dengan Harga Standar Dan Bukan Termasuk Kita Aja Seperti Lapak Lapak Yang Lain Senior Senior Kita Itu Ngejual Dengan Harga Standar Dengan Harga Itu Memberikan Kualitas Oke Sekian Dulu Video Singkat Kita Terima Kasih Wassalam G Terima kasih telah menonton!